Siap, lo ini siapa yang buka pak? Pak Nur? Ya kamu saya Saya pak Diimprove lo saya, tak kaya caranya Bebas-bebas saya, ayo-ayo Jiro Lug Assalamualaikum guys Jumpa lagi sama aku Zaira Presenter Mugaru yang paling manis Dalam acara Ngobras Ngobrol Asik Dan Ngobras kita kali ini Sudah ditemani oleh guru Yang paling-paling-paling cuakep Yang paling-paling keren sedunia Dan akhirat Dan akhirat pastinya Oke, dan kita hari ini Akan membahas apa ini Zaira? Oh gini-gini Kita akan membahas tentang pengalamanmu kemarin Dari Minggu tanggal 18 ya 18 Februari 2024 Nah ini Zaira ini Barusan dari 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 RRI RRI Ya Allah Ini batu beneran Zair Iya pak Dari RRI Pro 1 FM Ya Surabaya Oke Zaira gimana ya Zaira? Antara Mugaru sama Sanai kan jelas beda ya? Ya jelas pak Kalau disini kita siarannya itu kan seadanya Ya sederhana lah pak ya Nah tapi kan tetep siaran Zaira Iya betul Intinya kan siaran Iya Kalau disana seperti apa Zaira? Jadi sebelum saya siaran di RRI nya itu kan saya ngeliat acara Idola Anak dulu kan pak? Di RRI nya? Ya di RRI nya Bukan pak nanti di Idola Anak Cerdas Indonesia Ya Itu gimana-gimana gitu Soalnya kayak oh iya pak siap gitu Terus akhirnya jam 12 Itu saya udah mulai siaran Ada hostnya itu Kak Sari Sama cohostnya itu Kak Azarin Kak Azarin? Iya Azarin Terus habis gitu Itu seru banget pak Dan studionya itu benar-benar studio gitu pak Jadi kayak ada mecanya gitu Terus ada mix Ya pokoknya gitu lah pak ya Terus 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 habis gitu Ada pintunya gitu Terus di luarnya itu ada kayak ruangan apa ya pak Pokoknya komputer-komputer gitu loh pak Oh operator Iya operator Kayak gitu Gitu sih pak Iya dan Pak Nur ini kan Kemarin dikirimi ini Sama bunda mu ya Iya Foto-foto itu Waduh rek Zaira rek ke RRI rek Iya dong pak Terus Pak Nur kasih Pak Nur bikin status gitu kan Banyak yang komen Ini gimana kok bisa ke sana Gitu kan Prosesnya seperti apa Kok Wah intinya itu kok bisa sampai sana gitu loh Zey Pak Nur jawabnya diplomatis Wow Tidak ada langkah keseributan pada langkah pertama Yes Itu jawaban yang Karena Karena apa ya Karena anak-anak yang kesana itu pasti kan punya prestasi ya Zey Iya betul Gimana kabarnya Gini pokoknya saya tuh langsung dibikin kayak moodnya tuh langsung naik gitu loh pak Oh iya 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 Jadi kan pengalamannya banyak Zey Iya Pengalamannya banyak Karena apa Beliau-beliau ini kan presenter ya Apa ya jenis ya Radio announcer Radio announcer Radio announcer Radio announcer memang sudah Sudah jadi Seperti itu Jadi banyak yang harus dipelajari di sana Dan memang Memang begitu Zey Penyiar radio itu ya Itu kan harus bisa Menularkan kebahagiaan Betul Jadi Seorang penyiar radio yang baik itu Pasti membuat bahagia orang yang dipawancarai kan seperti itu Iya Kamu kemarin merasa bahagia Sangat amat bahagia pak Iya Iya Karena kan Sebenernya itu ya pak ya Itu tuh Bunda itu gak mau siaran Oh gak mau siaran Gak mau Tapi Apa namanya Kak Sari itu kan Karena bunda ada di dalam studionya itu Jadi Kak Sari itu kayak bilang Ya ya bunda ya Enggak kok bun Bercanda bunda gitu kan Terus akhirnya ada yang nelfon kan pak Iya Nelfon itu pak siapa gitu pak Saya lupa namanya gitu Oh iya Sebelum pak Nur kan Iya sebelum pak Nur Itu ada yang nelfon kan pak Itu waktu itu saya lagi membahas tentang Bully Kayak tentang julid-julid itu lho pak Oh iya Terus habis gitu Apa namanya Si bapaknya ini kayak ngomong Iya sama Zaira Saya waktu SMP juga dijulitin Kayak gini-gini-gini Terus bapaknya tuh nanya sama bunda Dan bunda kan mau gak mau harus jawab Dan pasti ikut siaran pak Iya Jadi akhirnya ikut siaran Dan kita ketawa-ketawa bareng Sama Kak Sari Sama Kak Azari Iya asik ya Zaira Iya asik banget pak Beneran asik banget pak Terus pak Nur kan belakangan itu kan Nelfon itu ya Iya Itu sebenarnya sambil nyet dari Zaira Jadi pak Nurnya agak gitu loh Suaranya agak putus Agak enggak agak putus Jadi pak Nurnya Oh masih gitu loh Tapi Alhamdulillah Dari awal sampai akhir itu kan Pak Nur Ini bisa mendengarkan itu kan ya Dan ngeditnya itu kan cuma 5 menit aja Iya 5 menit langsung jabut langsung jadi Itu Dan memang Pak Nur merasa bangga Zaira Merasa bangga karena apa ya Selama ini kita belajar ya disini Terus akhirnya sampai ke sana juga gitu loh ya Iya jadi enggak RRI loh saya Iya RRI pak Radio Republik Indonesia loh ya Iya Bukan Radio Swasta Itu Radio Negeri tuh Iya benar 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 Banyak orang yang mimpi untuk ke sana Tetapi belum kesampaian kan Iya betul Nah ini kita ini kan Langsung masuk kan begitu kan Iya benar Saya juga sebenarnya enggak nyangka Pak Saya bisa di RRI gitu Oh kamu enggak nyangka Iya dengan usia Panur udah nyangka Dengan usia yang masih kelas 1 SMP gitu Pak Iya Usia masih 13 tahun gitu Saya udah bisa masuk ke RRI siaran gitu Kayak wow Kayak bangga banget gitu Pak Sama diri sendiri Iya mungkin wawancaranya Mungkin ngobrolnya biasa-biasa aja Iya Tapi dengan siapa kita ngobrol Terus dimana kita ngobrol Itu kan yang bikin seneng gitu kan Iya betul Betul sekali Belum biasanya kita ini ngobrol ya Sembarang tempat ya Nah iya Dimana ngobrol Dimana ngobrol Dimana ngobrol Kan begitu Oke Kemudian apa lagi sih Pengalaman yang bisa kamu ambil ya Dari kakak Kak Sari dan Kak Azarin itu ya Apa Pakaiannya gimana pakaiannya Pakaiannya tuh asik-asik ya Pak ya Apalagi Kak Sari Jadi Kak Sari tuh kemarin tuh Kalau enggak salah tuh pakai baju warna pink Terus roknya tuh warna-warni gitu Pak Oh Cantik 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 banget Kak Azarin juga cuantik pakai kacamata gitu Cantik-cantik semua Pak Iya cantik dan asik tentunya Iya betul Memang orang-orang itu Kalau sudah masuk ke TV Ke radio itu biasanya asik-asik sih Iya bener Karena mereka itu tahu ya Bagaimana cara membangkitkan moodnya orang Begitu kan Berbagi kebahagiaan Senyum dan lain sebagainya Walaupun mungkin Di rumah mungkin loh ya Ada masalah Atau gimana Iya bener-bener Jadi nanti kalau kamu siaran Zek Kamu jadi penyiar radio Atau presenter TV Ya itu tadi Kamu harus berbagi kebahagiaan Bener jadi kesedihan kita tuh Enggak boleh dilihatin gitu kan Pak Iya misalnya nih Zek Misalnya nih ya Kamu kan punya Apa namanya itu Punya temen laki-laki misalnya ya Iya Dan kamu udah deket misalnya ya Iya Dan itu menikah sama orang lain Gitu kan Oke Pas artis ini kan ya Oke Itu kan harus diberitakan di TV Iya bener Kamu jadi penyiar Berita di TV itu kan Iya Mau gak mau kamu tuh harus bahagia gitu Iya bener-bener Walaupun Walaupun Dia sudah menikah sama orang lain Iya bener-bener Apalagi kalau misalkan kita suka ya Pak ya Sama temen itu Wah jadinya friendzone ya Pak Cintanya bertepuk sebelah tangan Iya Bertepuk sebelah tangan tuh Gak bisa sih Gak bisa Gak bisa Dan Waduh ditonton Sekian banyak orang gitu kan Kamu harus bahagia Karena itu kan berita bahagia Menikah itu kan Betul Wah Gak taunya di dalam hatinya Tercapik-capik Oke Oke Kemarin kamu berangkat jam berapa sih Kemarin saya itu kan Disuruh ngumpulnya disana itu jam 9 Udah harus sampai sana Pak Jadi saya itu jam 8.15 itu Saya udah berangkat Jam 8 lebih 15 Iya Dan gak telat Enggak Sampai sana masih kurang 10 menit Oh iya Dan itu yang memang yang harus kita Budayakan itu saya Betul Kemanapun itu Kalau memang jamnya segitu ya segitu gitu loh ya Iya Jadi gak boleh molor-molor kan Pak Iya Jangan sampai molor-molor Kalau molor itu kan Membuat jengkel orang gitu Iya betul 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 sekali Apalagi kalau ini Penyiar radio terus molor Nah Nah caranya gimana Nah iya bener Apalagi itu kan durasinya itu kan Ini kan Nah Terus gini saya Gimana Pak Apa kamu Eh kemarin kamu ditanya-tanya apa sih Saya itu ditanyain tentang prestasi Cita-cita Terus Apa namanya Cara membagi waktunya gimana Pokoknya tentang keseharian gitu Tentang pokoknya tentang belajar gitu Oh iya 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 Udah kalau gak salah kemarin yang Pak Lur ingat itu Waktu kamu disuruh mencontohkan itu Iya Itu kamu pake teks enggak Enggak Saya langsung Langsung aja Pak Itu memang ada ininya Ada Apa namanya itu Ada kisih-kisihnya dulu Ada kisih-kisihnya Tapi yang disuruh mencontohkan itu gak ada Pak Oh Jadi spontan itu saja Iya spontan gitu Oh yaudah gitu Iya Pak Lur gini nih Waduh 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 gitu Sudah gitu Ini boleh pake HP atau enggak Ternyata gak pake HP Dan Pak Lur itu Oh paling Kau paling yang kemarin itu Iya Yang podcast itu kan Podcast monolog itu Pak Karena itu kan diulang-ulang berapa kali itu kan Sampai kita itu ingat gitu loh Iya benar Iya Eh kamu Kamu Pernah membayangkan gak sih Tulisan kita dibaca Sama beberapa orang gitu ya Sampai banyak orang sampai dipake lomba Senengnya gimana Pernah membayangkan gimana Gak pernah sih Pak Kayak saya Karena saya tuh belum pernah kayak gitu Oh belum pernah ya Iya belum pernah Oke Kayaknya Pak Nur udah pernah ya Pak ya Sudah pernah Dan bukunya Pak Nur juga sudah dibaca sama banyak orang gitu loh Buku? Buku Oh Pak Nur nulis buku juga Pak Nur dulu itu penulis ya Wow Pak Nur ini penulis gitu ya Jadi dulu itu gini loh Z Waduh ini jadi sombong ya Gak apa-apa Tapi gak apa-apa ya Ini kan untuk pengalaman ya Iya benar-benar Jadi Pak Nur ini kalau terhadap ilmu itu rakus dulu itu Z Oke Pokoknya kalau Pak Nur itu udah Oh ini Kok bisa Langsung dipelajari Macem-macem dipelajari Seperti nulis Sebelum nulis ya Nah ini Yang unik itu begini Pak Nur itu pengen Bahasanya itu seperti Yang Pak Nur kagumi penulis itu Jadi sebelum nulis Pak Nur itu membaca lima lembar dulu Jadi nanti gaya bahasanya itu mirip sekali dengan ini Dengan buku yang Pak Nur ini Nah seperti itu Sudah ada lima buku Alhamdulillah Buku tebal-tebal saya Dan itu Keren Pak keren Saya gak tau kalau Pak Nur penulis Iya Jangan bilang-bilang Z Nanti Pak Nur jadi tambah sombong gitu loh Kemarin kan kamu ditanya masak-masak gitu kan Iya Memang bener kamu bisa masak? Bisa Pak Masak air Pak Masak air Gak Pak Nur itu bisa masak loh Z Iya Pak Nur kan Setiap kadang-kadang itu kan bikin status Masak gitu kan Oseng-oseng apa Gini-gini Dan itu kelihatannya enak-enak Iya Nah apalagi ketika dulu diberikan amanah untuk mengajar kewirausahaan masak-masak itu Z Nah kebetulan dulu Dulu itu kan Salah satu peserta KWN itu kan Ibunya itu seorang chef ya Pak Nur pas masak soto Terus kemudian ditanya sama ibunya itu Ibunya pas ke sekolah mau jemput itu Pak Nur ini masak soto apa? Terus Pak Nur bilang Ya soto bu Soto ayam Gak? Ada soto lamungan Ada soto makasar Wow Jadi beliaunya ini paham betul tentang soto itu sih Iya bener-bener Karena apa? Di restorannya itu Karena dia chef ya gitu Iya Itu dia itu spesialis bikin soto gitu loh Tuh Pak Nur jadi teng Waduh saya seorang guru kok ditanya kok gak tau kan gitu kan Iya Wuh habis itu Z Oke Kalau mau mengajarkan sesuatu Pak Nur harus Apa namanya itu Belajar yang Lebih Lagi Lebih dalam lagi Ternyata beda Soto Makassar Soto Madura Soto Lamungan Itu beda-beda Cirinya pun beda-beda Bakso Solo Bakso Malang Bakso apalagi Macem-macem Dan itu harus dipelajari Itu beda-beda Beda-beda Jadi ketika Pak Nur Mampir ke sebuah warung Warung misalnya Bakso Solo Pak Nur begitu masuk Mencium baunya itu udah tau Ini bakso Solo beneran atau bukan Oh gitu Iya Wow Pak Nur keren banget ya guys Jadi seperti itu Z Oh gitu Nah ini Kalau kamu pintar masak ya Kalau kamu suka masak Dikembangkan terus Z Iya ya Pak Karena nanti kamu kan jadi seorang ibu kan Iya betul Nah itu kan harus masak untuk anak-anaknya Nah iya Gitu kan Kalau misalnya kamu tinggal di rumah Terus punya warung Itu kan kamu harus masak juga Kan begitu kan Bener Dan masak itu Z Itu biasanya itu sesuai dengan perasaan Kalau perasaan kita itu sedang enak Sedang moodnya sedang enak Udah mubah Iya bener Pak Setuju Z Iya bener ya Iya bener Kamu pernah masak apa sih Z Saya itu pernah masak nasi goreng Terus ya mie instan gitu Terus saya tuh pernah bikin cireng Cireng? Iya cireng Terus Kan nasi goreng tadi bumbunya apa coba? Bumbunya tuh gampang ya Pak ya Bawang? Iya pasti bawang Tapi saya tuh gak begitu suka sama bawang putih Jadi saya pake bawang merah Oh iya Bawang merah gitu kan Terus kalau misalkan saya pengen kayak ada pedis-pedisnya Saya kasih lada Oh ngasih lada Oke Dan telur dadar itu Z Ternyata itu juga banyak macamnya Iya Banyak banget itu Pak Dadar Kini Telur dadar padang misalnya Itu ternyata beda dengan telur dadar orang-orang Jawa Oh Pak Nur tuh mempelajari sampai segitunya loh Z Wow Kalau yang dari padang itu bumbunya ini Perbedaannya seperti ini Memang dulu seperti itu ya Gimana kan harus mengajar Jadi benar-benar bumbunya tuh beda-beda gitu ya Pak ya Beda Beda Z Wow Nah ini ya Ini sekalian ya Pak Nur cerita tentang bakso solo ya Z Iya Bakso solo itu Kalau yang asli Z Itu kuahnya itu bening Oh Gak ada lemaknya Iya Yang dipakai untuk kaldunya Kaldu yang putih itu loh Air putih itu loh Itu adalah sum-sum Tahu sum-sum? Oh iya tau-tau-tau saya Pak Tahu Yang di dalam tulang itu loh Kemudian disaring Z Disaring itu sampai tiga kali Jadi memang berwening Bakso solo itu Tapi rasanya Wow Wow Nah Jadi kalau ada orang yang Yang jualan bakso solo Ada tulisannya bakso solo Kemudian ada lemak-lemaknya Z Itu palsu Dan Pak Nur beberapa kali itu Menjumpai seperti itu gitu loh Terus tetap Pak Nur makan? Marah-marah Pak Nur Marah-marah Marah-marah Karena Pak Nur ini kan sebagai orang solo Z Oh iya Sebagai orang solo Nah ini ada orang yang Ngaku-ngaku bakso solo Tapi gak seperti solo Ini merusak pasalannya orang solo Kalau gak bisa Membikin bakso solo yang asli Itu udah Jualan bakso gitu aja Iya bener-bener Daripada salah ya Pak Iya Tiba-tiba Tiba-tiba kebakso ya Pak Saya jadi lapar ini Pak Iya Ini jam berapa Z Jam berapa ya Pak Kita ini kan lama gak ngonten Dan ini kameranya bagus loh Z Iya bagus banget Sekarang jam 3.58 Pak 3.58 Oke masih lama Z Kita ngobrol-ngobrol dulu aja Z Oke Kemudian kamu Sampai di rumah Mungkin Ini mamamu kan bangga ya Bundamu bangga gitu kan Anak kurek gitu kan RRI kan begitu ya Kamu dibilangnya apa Z Dibilangnya itu Gak teratur Semakin gak teratur ngomongin Dibilangnya itu waktu makan Pak Waktu makan bareng gitu kan Terus bunda itu bilang Aku bangga Kayak bunda bangga banget Kak Gini-gini-gini gitu loh Bunda itu gak jangka gitu loh Kakak itu bisa Ke RRI dengan usia itu Yang masih 13 tahun Gitu Pokoknya bunda itu benar-benar bangga gitu Terus kan saya yang lagi makan Oh iya bun Sambil makan gitu Pak Iya Seharusnya kamu jawabnya begini Z Gimana Pak Nanti kalau kamu disampaikan seperti itu ya Sama bundamu ya Kamu harus bilang begini Anak siapa dulu dong Oh iya benar-benar Saya dulu waktu dibilang kayak gitu Saya juga jawab gitu Pak Kemarin? Enggak Enggak Karena saya lagi makan Karena saya waktu itu loper banget Pak Iya Jadi gini loh Z Ketika Pak Nur dulu itu Pernah begini dan begitu gitu Z Kan sama ayahnya Pak Nur kan gak pernah dikasih pujian Oh iya Juara loh Z Juara itu loh Itu cuma gini Pak Sekolah juara Pak Oh Gitu loh Oh sambil senyum gitu ya Oh enggak Oh enggak Oh enggak Wow Iya Tapi Nilai tertinggi Nilai tertinggi itu cuma Oh aja Kan begitu Oh aja Iya Tapi dalam hati Dalam hati beliau pastilah Beliau ini pasti bangga lah Bangga betul Cuma ada yang bisa menyampaikan ada yang enggak Iya benar Nah kalau anaknya Gensi ya kali ya Pak Iya kalau anaknya Pak Nur dapat nilai bagus Oh Pak Nur cuma begitu ada Oh Bukan Waduh Aduh enggak Pak Nur Oh Pernah Pernah dalam hatinya itu Iya Kalau ayahmu gimana ya Sama Pak Bangga banget Bilang Memang bilang gitu Enggak sih Pak Cuma kayak Dulu tuh Sering banget bilang Kayak kalau misalnya saya ranking satu gitu ya Pak ya Bangga banget Gini 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 Terus waktu itu pernah ya Pak Saya tuh kayak ada Apa gitu Pak Terus ayah saya tuh Bangganya tuh Bener-bener sampe nangis gitu Pak Kayak terharu banget gitu Ayahmu sampe nangis gitu Iya Udah Dan itu waktu di kantor Waktu lagi kerja Oh Apa yang terbayang sih Zek Apa ya Pak ya Mungkin kayak Kan saya kan anak tunggal ya Pak ya Terus cewek juga gitu Mungkin kayak Mungkin anak satu-satunya Pinter Kan begitu berprestasi Terharu Seneng banget Dan Iya memang Memang ini Zek Apa namanya itu Membuat semangat kita loh Zek Iya Bener Kamu tau gak ketika Ayahnya Pak Nur Cuma bilang Oh gitu Sama Pak Nur Enggak Saya juara Pak Oh Tau perasanya Pak Nur Enggak Perasanya Pak Nur tuh begini loh Ya apa sih Oh iya pasti kayak kecewa gitu kan Pak ya Pengen kayak Wih gitu Enggak 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 kecewa juga Zek Cuma gini loh Ini pilih lagi Gitu loh Harus pinter-pinter untuk Menghibur diri Zek Iya Misalnya gak ada yang memuji Gitu Waduh Memuji sendiri Iya Saya Iya ya Pak Biar diri kita tuh juga Merasa seneng gitu loh Pak Karena kan ini loh Kadang-kadang itu prestasi yang Prestasinya sebenernya Enggak Enggak ecek-ecek Zek Iya Pak Nur kan keren banget Nilai tertinggi sekabupaten Zek SMP swasta dan SMP negeri sekabupaten itu Itu Cuma bilang Oh gitu loh Waduh 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 Ya Allah Iya Iya Kemudian Zek Kalau kamu misalnya ya Meraih sesuatu Terus gak ada yang memuji Itu gimana Ya saya Kalau misalkan ya Pak Saya kayak ngomong gitu Misalkan Bunda saya gak memuji ya Pak Misalkan Bun Aku Apa namanya Tadi Apa ranking 1 Lalu di kelas Giniin Oh yaudah Misalkan gitu dulu ya Pak Terus saya cuman kayak Oke gitu Terus saya di kamar tuh kayak Sumpah Zek Kamu keren banget loh Zek Kamu tuh directing 1 Wah keren banget Kamu ngalahin ini 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 Pasti saya tuh kayak Bikin diri saya tuh seneng gitu Pak Jadi memuji diri sendiri Oke Gitu Kamu dulu di kelas apa Zek Kan kelas itu kan ada A, B, C Kamu kelas apa Dulu kelas 6 tuh C C Kelas 6 C Iya, karena kan gak diuritin dari pintar-pintarnya gitu Pak Jadi Dicampur semuanya Jadi per kelas itu ada Anak yang pintar Minimal tuh di kelas Di per kelas itu ada tiga Atau gak dua Minimal? Ada yang pintar gitu? Iya Kalau saya ngitung sendiri ya Pak ya Di kelas 6 A dulu tuh ada Satu Terus di Eh Satu atau Oh dua Dua Pak Terus yang di B itu ada tiga Kalau gak salah Terus yang di C itu Ada dua Terus yang di D saya gak tau Pak Oh iya 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 Jadi agak berbeda dengan zamannya Pak Nur dulu mungkin ya Iya Zamannya Pak Nur dulu itu kan Kalau A itu kan Pintur-pintur semua B Sedangan C Gak pintur KB Nah Pak Nur itu masuk di C Masuk di C Masuk di C Dan Apa ya Dalam hatinya Pak Nur Oke Oke gitu Oke Oke Kita bermain Kita mulai pertanding Langsung Membuktikan ya Pak ya Iya Jadi ketika Seseorang itu Ditempatkan Atau dianggap itu sebagai orang yang biasa-biasa Tetapi Apa namanya itu Dia itu seorang suhu gitu sih Iya betul Sebenarnya malah gak ada beban gitu loh Iya Belajar Mau ngapa-ngapain gak ada beban Gak ada ini ya Gak ada yang memperhitungkan kita kan Begitu kan Benar Kecuali kalau kita ini sudah Wah ini lupa Pintur Ternyata gak bisa Malah bebannya malah berat Oke Masih tertarik kah dengan dunia Cuap-cuap Saya Pak Masih dong Pak Masih Masih Iya Yang paling enak itu kan memang cuap-cuap sih Iya Ngomong itu paling enak loh sih Iya ngomong Kalau misalnya gak ngomong kan stress ya Pak ya lama-lama kan Iya Jadi saya tuh Kalau misalkan ya di rumah gitu Kayak bosen gitu Kayak Apalagi ya Pak ya Kalau misalkan saya tuh lagi me time Iya Me time tuh saya Kalau misalnya udah bosen banget Scroll tiktok ya Pak ya Saya tuh buka perekam Terus saya kayak ngomong-ngomong sendiri Jadi kayak ngadain podcast dadakan gitu Dan itu di upload enggak Enggak Saya simpen aja gitu Iya 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 Yang terakhir Masih tertarik dengan cuap-cuap Pak Oh iya Jadi gini Gini Wanita Seorang wanita Itu setiap hari Itu harus Mengeluarkan Suara Tujuh ribu kata Minimal Tujuh ribu kata Jadi kalau yang tujuh ribu ini gak keluar Pasti dia Ini apa uring-uringan Iya Harus keluar Iya Kalau seorang pria Itu kan hanya Dua ribu Jadi kan perbandingannya itu kan jauh kan Iya Makanya jangan heran Kalau ada Mama yang Curewetnya minta ampun Kemudian bapaknya Itu kan dipendiem gitu kan Iya Ya memang begitu gitu loh ya Nah ketika Seorang penyiar gitu kan Sudah lama ngomong Di kantornya gitu Pulang-pulang dia anteng dia Iya bener Karena aku sudah Ngomong terus kan Pak Kalau kamu Suka ngomong sih Terus kamu Profesimu nanti Sebagai penjaga kamar mayat gitu kan Kan diem kan gitu kan Pasti di rumah Kamu akan sering ceramah gitu kan Iya Akan sering ceramah Karena apa Yang tuh 7 ribu ini tadi loh Belum keluar gitu loh Iya bener-bener Masih terpendam ya Pak Masih terpendam Dan yang pusing Stres itu mungkin Anaknya Atau suaminya gitu kan Dan keluar rumah semua Karena Gak nak apa Iya Iya Betul Memang begitu sih Memang begitu Itu ada teorinya Dan Pak Nur itu baru tahu Kenapa sih kok Seorang wanita itu kok Lebih banyak ngomongnya Memang harus begitu Memang harus dikeluarkan itu Iya sih Pak Saya setuju Kadang saya tuh kalau misalnya Kaya lagi males ngomong gitu ya Pak Malamnya tuh kayak Pengen marah-marah gitu loh Pak Mosa Iya Kayak bener-bener Tapi tuh jarang sih Pak Saya kayak gitu Ya karena saya tuh Kalau di sekolah itu juga Mungkin sudah mengeluarkan Beribu Beratus-ratus Mungkin beribu kata ya Pak ya Karena kayak Ngobrol-ngobrol sama temen Ngerjain tugas Nanya tugas Gitu kan Kita pasti butuh Ngomong Iya Dan memang di sekolah Memang harus ngobrol-ngobrol Kalau di sekolah Di maja terus ngapain sekolah Mendingan homeschooling Di rumah Mendengarkan gurunya Gitu kan Bahasa Jawa Ngundang Pak Nur Ke sekolah rumah Gitu kan Eh kamu tahu enggak Pak Nur kenapa Kok bisa Bahasa Jawa Seperti itu Kamu nyangka enggak Pak Nur bisa nulis Aksara Jawa Kalau Aksara Jawa Saya nyangka Pak Karena kan Kalau guru bahasa Jawa Kan harus bisa kan Belum tentu Belum tentu Oh gitu Pak Belum tentu Oh saya kira tuh Kalau guru bahasa Jawa Emang harus bisa Nulis Aksara Jawa Belum tentu Belum tentu Karena apa Karena Yang jurusan bahasa Jawa S1 Jurusan bahasa Jawa Itu jarang Jadi jurusannya Itu enggak ada memang Adanya cuma di tiga ya Ketika nanya Pak Nur itu Mencari yang jurusan bahasa Jawa Adanya cuma di tiga kampus Yang satu itu UNESA Yang kedua itu UI Yang ketiga Berawijaya Oke Itu Tiga itu Enggak ada Terus Pak Nur Masa yang dimana Loh Pak Nur kan bukan bahasa Jawa Oh iya bukan Oh Pak Nur apa Loh Pak Nur kan PAI zah Oh iya PAI Saya lupa Pak Satunya PAI Sepertinya melenceng juga Iya Pak Nur ngajar PAI Cuma di kelas Kelas 9 Kelas 9 Kelas 9 Tapi Pak Nur Bangga kok Z Apa namanya itu Ngajar bahasa Jawa ini Iya Kenapa Pak bangganya Karena mempelajari ilmu yang baru lagi Oh iya betul Menambah ilmu ya Pak ya Iya dan Pak Nur ini malah Pengen ngajar IPA atau IPS Wow Gitu Jadi semuanya dipelajari lagi gitu loh Z Iya jadi bisa menguasai semuanya ya Pak ya Bisa menguasai semuanya pelajaran yang paling susah menurut Mapa Matematika Iya Iya bener Iya matematika Oh Yang paling susah menurut saya untuk di semester 2 ini adalah matematika Pak Sampai apa sih Z Sampai apa Sampai apa itu matematika Sampai kalau gak salah itu Faktoran dalam bentuk aljabar Oh iya Jadi ada X-X nya gitu Pak X sama dengan 0 gitu kan Iya ada yang gitu Persamaan 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 Iya Bener-bener Pak Nur itu dulu ya Kalau habis diterangkan sama gurunya Soal model apapun kecil Tapi kalau sudah sampai rumah itu lupa Iya sama pasti juga gitu Pak Karena apa ya matematika itu gak seneng Iya Dari dulu gak seneng Pokoknya berbisa angkanya juga seneng Pak Nur itu Bener-bener Bikin pusing Tapi ya gak arul lah Gak bodoh-bodoh amat lah gitu kan Iya Maksudnya Bisa lah Bisa mengimbangi lah Iya betul Oke Z Jadi ini pesan-pesanmu Z Untuk teman-temanmu ya Untuk teman-teman Untuk menggalapkan semuanya Supaya tetap berprestasi di bidang yang disukainya Z Pesanku itu Kalau misalkan pengen punya prestasi di bidang Yang teman-teman suka Misalkan teman-teman itu suka ngomong nih kayak aku Berarti tuh cari wadah yang cocok gitu Jangan sampai kalau misalnya suka ngomong tuh Malah masuk ke wadah yang buat gambar-gambar gitu Kan tidak tersalurkan kan jadinya Sampai rumah ngomel-ngomel Nah iya pasti gitu apalagi cewek Pak Nah jadinya teman-teman itu harus mencari wadah yang tepat buat teman-teman itu mengembangkan bakatnya gitu Wadah ya ember sih Iya aku ke ember Jadinya masuk ke ember ya Gak gitu teman-teman Maksudnya itu wadah Untuk mengembangkan bakatnya Entah itu di ekstra Kayak aku ekstra presenter gitu Terus cari lomba-lomba Jadi misalkan kayak Kalau misalkan ada lomba itu jangan kayak Allah aku takut gak juara gini Gak usah Yang penting itu pengalamannya dulu gitu Kalau untuk awal-awal Nanti kalau tengah-tengah itu harus kayak Aku harus bener-bener harus bisa juara Kalau gak bisa ya udah Jangan gitu Kalau gak bisa ya terus Iya maksudnya Iya maksudnya tetep berusaha gitu Jangan Apa ya namanya itu apa Pak Putus asa Iya putus asa Jangan pernah putus asa Terus kuncinya itu satu Mau Iya betul Kunci itu mau Kalau misalnya teman-teman mau Mau berusaha Mau belajar Itu pasti bisa Kalau teman-teman gak mau Yaudah gak bakal bisa Terlaksanakan dengan baik Iya Jadi kadang-kadang itu gini Zek Ini banyak ya kakak kelasmu ya Senior-seniormu itu Yang Tahun pertama Itu belum pernah mendapatkan juara Kualah terus Lombayu kalah terus Oh yang di ikut presenter Iya yang di presenter gitu kan Kualah terus Pak Nur bilang Jatah kalahmu itu habiskan dulu Nanti selebihnya Kamu gak akan pernah kalah Karena apa Jatah kalahmu sudah habis gitu loh Kalau sekali dua kali Sudah kalah Terus Waduh ini gimana ya ini Loh kok gimana ya terus Jangan Jangan pernah bilang gimana Lanjut Itu Ini resepnya Pak Nur ya Bener Pak Nur tambah ya Siap Terus jangan ngomong PIE Jangan ngomong YOPO Jangan ngomong gimana Udah lanjut aja lah Lakukan suka nggak suka Ya menang nggak menang terus saja Kalau memang itu yang Yang kalian sukai begitu Oke Zek Betul Ini kelihatannya udah sore nih Zek Iya Sudah jam Jam 4.13 4.13 Kira-kira berapa menit ya kita tadi ngobrol ya Zek Iya nggak tahu ya Pak Zek Mungkin setengah jam ya Iya mungkin ada kali ya Pak ya 30 menit Oke Oke Terima kasih Zek Siap terima kasih juga Pak Nur Pak Nur doakan mudah-mudahan nanti kamu mah bisa masuk ke TV nasional Amir 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 Ya TV nasional Kalau misalnya di SMP ini belum kesampaian ya nantilah ya Iya Nanti suatu saat nanti kamu datang ke Mugaru Datang ke Mugaru Waduh Rek dari TV ini gitu kan Iya Tapi kamu nggak bangga gitu loh Iya Karena Pak Mugaru sendiri juga punya TV Iya bener-bener Mugaru TV Mugaru TV Iya ini kan juga bakal masuk TV nih nanti Nah masuk Mugaru TV Oke Zek Siap Siap Akhirnya aku Zaira presenter Mugaru yang paling manis Dan saya Pak Nur guru bahasa Jawa yang paling mantap dunia akhirat Amin Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oke Zek Mantap Zek Siap Siap Bentar Zek Itu apa namanya Amin Amin Amin